Kebetulan mereka ini tinggal di lingkungan yang sangat keras ya. Sangat keras, banyak gangster, banyak mafia, banyak penindas atau segala macem. Yang dirasa tidak adil di lingkungan sekolah. Misalnya kan kita sering nemuin banyak ada bullying disana, atau bahkan sampai pelecehan seksual. Melihat tindakan yang demikian, Bonnie tuh bisa bersikap. Walaupun gue disini main jadi anak SMA, cuman kan umur udah agak-agak lewat. Tidak di aturkan itu dia. Tidak di aturkan itu dia. Takut, kalau udah sama panggilan. Udah lewat pas. Human error, aku kena pukul. Terus ya udah akhirnya kaget karena itu bener-bener pertama kalinya eksiden yang menurut aku, aku kira akan jauh dengan hal demikian. Padahal kalau dipikir-pikir udah jelas main action gitu kan. Pastikan kena pukul tuh chance-nya gede banget gitu kan. Halo Trimuners, balik lagi di konten si paling seleb. Bersama gue Bayu Indah Permana dan di depan gue udah ada Algojo-algojo, tukang pukul. Para case dari film Bonnie, ada Livi Cainanta. Bener kan ya? Iya betul, Livi Cainanta. Ada Mas Ari Wahab. Betul sekali. Ada Bang Macu. Ya. Yang macu banget. Keren banget, kerebat banget bro. Dari film Bonnie. Ini judulnya sebenernya gak serem ya? Maksudnya imut tuh Bonnie. Cuman... Emang horror serem. Enggak sih. Maksudnya gak keliatan sebuah film yang action gitu. Tapi ternyata pas gue nonton trailer ini action banget ya. Dari awal sampai akhir tuh. Mungkin siapa yang mau cerita duluan, nih filmnya garis besar apa? Se action itu kah? Atau sebenernya ini drama percintaan termaja? Hahaha. Siapa yang... Siapa yang... Oh. Ini film... Bisa dibilang film action. Drama action. Oh drama action. Ini cerita tentang... Livi. Tentang Bonnie. Bonnie ini dimainkan oleh Livi. Seorang wanita yang sangat berani. Sangat berani dan dia bener-bener apa... Berjuang untuk kesetaraan. Kalau ada penindasan dia langsung... Langsung... Turun tangan. Dan itu ternyata emang dari didikan dari... Bapaknya yang saya mainkan. Sambara gitu. Itu emang udah dilakukan sama Sambara selama hidupnya. Selama hidupnya. Jadi ketika dia punya anak... Akhirnya dia mau anak ini meneruskan. Karena emang... Kebetulan mereka ini tinggal di lingkungan yang sangat... Keras ya. Sangat keras. Banyak gangster. Banyak mafia. Banyak penindas. Atau segala macem. Dan Sambara ini seorang seniman. Seorang seniman yang... Kebetulan di... Memiliki ilmu bela diri yang akhirnya dia... Wariskan ke anaknya gitu. Gitu. Supaya anaknya ntar kelak. Kalau seniman yang besar nanti... Dia udah punya... Punya ilmu untuk bertahan. Untuk bersikap. Segala macem gitu. Ditambah juga emang ibunya juga... Sama... Yang dimainkan oleh Nadila juga... Kebetulan juga dia juga... Satu visi sama suaminya. Jadi emang dia ingin... Anaknya seperti itu. Anaknya bisa membela diri lah ya. Ya ternyata anaknya lebih jago dari bapak ibunya. Dari bapak ibunya. Lebih keras. Lebih keras. Ini ngadepin. Dia aja ngadepin bingung lah. Lihat anak gua nih cewek. Mbak Kaya ini... Namanya laki-laki lah gitu. Kalau di trailer ya. Tapi gak tau nih. Gimana Livi emang ini... Kalau tadi... Dari cerita mas Arus. Seperti itu drama... Apa namanya dari... Background keluarga. Tapi kalau dari si Bonia sendiri apa emang? Ada drama-drama seperti apa dia? Dari remajanya kah? Atau sama... Gangster-gangster lah? Ya... Jadi Bonia yang aku perankan ini... Benar dia punya karakter yang kuat. Dia... Tipe perempuan. Remaja yang vokal. Bisa dibilang dia... Lebih tua dari umurnya. Gitu lah. Karena ya... Nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh ayahnya. Yaitu Sambara. Itu benar-benar melekat di boninya. Gitu loh. Jadinya... Hitungannya dia sebagai perempuan. Memang agak... Dewasa. Dewasa. Dan... Agak laki-lakian. Dari umurnya itu dia lebih dewasa. Karena... Benar. Dan... Kalau kita bicara tentang dramanya... Tentu ada konflik disini. Terutama konflik keluarga ya. Kalau dari konflik drama di sekolah sebenarnya lebih ke... Bagaimana si Boni ini menyikapi... Tindakan-tindakan yang dia rasa tidak adil di lingkungan sekolah. Misalkan kita sering... Namun banyak ada bullying disana. Atau bahkan sampai pelecehan seksual. Melihat tindakan yang demikian. Boni itu bisa... Bersikap. Maksudnya dia bisa... Maju paling depan untuk... Untuk melawan tindakan-tindakan demikian. Dan bersuara ibaratnya mewakilkan orang-orang yang terhitung sebagai korban. Berarti emang... Si Boni itu membawa kayak... Apa namanya... Memberantas ketidakadilan berarti itu ya? Bisa dibilang begitu. Iya betul. Benar-benar amanah dari bapaknya. Karena emang bapaknya juga ngerasa bahwa... Kehidupan ini keras. Jadi ini anak... Kan dia cuma punya satu anak kan. Maksudnya anak perempuan pula gitu kan. Jadi emang harus dibekali seperti itu. Dan... Si bapaknya ini juga emang sudah... Istilahnya emang dia... Kalau dibilang... Maka dia pernah kalau di trailer... Dia bilang rakyat kecil tidak bisa mengalah terus. Lu harus ngelawan kalau ada apa-apa segala macam. Tapi... Sebenarnya kalau si bapaknya ini sendiri... Ya dia menikmati dengan... Image rakyat kecil itu. Tapi asal jangan diganggu. Gitu loh. Biar kan kita udah sempat... Masa dengan kehidupan seperti itu. Tapi ketika ada yang mengganggu. Ada yang mendominasi segala macam. Loh kan kita semua udah dapat bagiannya gitu kan. Gitu. Jadi dia bagi-bagi rata lah. Istilah seperti itu. Ya kan. Kalau emang ada perempuan. Si Frank tiba-tiba ada yang dicapai. Wah lu ngapain lu. Ini kan dominasi gua. Ini teritori gua. Lu sana gitu. Tapi dia nggak... Nggak tipe yang... Dia nggak tipe yang... Membunuh gitu. Nggak... Nggak... Nggak aktif seperti itu. Cuma dia menjaga. Menjaga semua gitu loh. Untuk kesejahteraan. Oke emang... Emang... Untuk membela diri aja lah ya. Iya. Dan teman-teman yang... Sepengalaman lah ya. Iya. Emang kan kalau kita ngomongin mafia kan. Mafia kan emang selalu kan. Dia meluaskan teritori mereka kan. Kalau si Sambar ini ya. Bagi mereka. Bagi dia itu cukup. Cuma jangan ganggu teritori kita gitu. Bang Macu nih sebagai... Musuhnya Bonnie kah di... Sekolah atau... Apa ini kalau... Gila dari... Filmnya. Malu nyebutin masa gua musuhnya cewek. Ya udah macu. Ada beban ya. Gengsi. Masih kalah aja liat sama dia. Gengsi nih. Gengsi. Mudah seru banget lagi kan. Putar terus di skin. Ya jadi macu tuh sebenernya... Dia pentolan sekolah. Sebenernya konflik gua sama Bonnie sih... Nggak ada. Gua nggak ada konflik sama dia. Oh nggak ada. Cuma karena gua pentolan sekolah. Gua yang suka berantem. Suka tawuran. Terus dia tiba-tiba muncul... Di sekolahan yang... Musuh bebuyutan gua nih. Si Reza. Si Gaga. Di trailer kan hampir kena batu. Iya. Dia yang cari masalah sama gua. Bukan gua yang cari masalah sama dia sebenernya. Awas salah paham. Tapi beneran-beneran. Tapi kalo si... Romah karakter berarti maco juga? Maco juga. Wah... Maco banget sih. Maco. Kalo si maco ini emang dia... Apa karakter seperti apa? Emang dia cuma suka keributan aja kah? Atau sebenernya dia punya backstory yang... Kenapa dia jadi suka tawuran? Ya sebenernya dia suka tawuran itu... Kalo dalam ceritanya karena... Orang tuanya ini terlalu sibuk sama pekerjaan ya kan. Jadi... Untuk pelampiasan dia. Untuk cari perhatian orang tuanya. Dia tawuran, berantem, cari masalah. Supaya... Wih, perhatiin gua dong. Iya, 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 iya. Oke. Jadi emang... Tiba-tiba kan anak-anak bandel yang... Apa namanya... Yang... Kurang perhatian. Gitu lah ya. Mungkin itu... Ya mungkin ya kalo di kalangan mereka ini... Anak-anak yang SMA ini mungkin... Kenapa mereka seperti itu? Karena ada background lah. Hmm. Ada background ya. Mungkin dari Bonnie juga ada. Seperti itu mungkin ya. Dari si maco sendiri ada gitu. Kalo di film ini... Dramanya maco sama keluarga juga dipilihatin kah? Enggak. Kalo sama keluarga gua enggak. Berarti emang Dramanya maco tuh sama temen-temen sekolahnya. Iya, iya. Kalo buat... Lui berarti... Gimana nih? Menjadi seorang Bonnie... Apa yang... Beda banget dari kamu? Kerasnya sama enggak sama kamu sih? Ehm... Sebenernya... Mungkin ada beberapa kemiripan ya. Cuman... Aku justru pribadi ngefans sama Bonnie. Karena Bonnie ini tuh sosok... Iya, dia tuh sosok kerempuan. Hitungannya remaja. Yang tadi aku bilang... Dia cukup tegas di umurnya. Dia... Dia bisa mengambil tindakan... Diluar dari kepentingannya dia sendiri. Kayak tadi. Dia bisa membela. Dia ngeliat orang ditindas. Dia bisa bersuara. Dan dia bisa ngebela. Dia bilang... Lo ngapain kayak gitu? Nah, aku pribadi sebagai Livy. Belum tuh punya keberanian yang demikian. Gitu lah. Jadi... Banyak kali aku pelajari... Ketika aku memerankan karakter Bonnie itu sendiri sih. Ehm... Jadi... Sedewasa itu berarti si... Sangat. Sangat. Gimana bapaknya? Kayak begitu. Tapi... Sumbuh pendek gak dia? Sumbuh pendek gak dia kira-kira? Kayaknya kalo di trailer... Kayaknya senggol dikit... Kan di trailer baru beberapa. Makanya nanti pas liat di filmah. Itu bisa disimpulkan tuh. Mesti dirahasiakan guys. Kalo... Kalo... Maksudnya sebagai... Seorang bapak juga action juga disini. Action. Emang ini emang action. Kita bisa dibilang 50% action. 50% action, 50% drama gitu. Ehm... Tapi... Kalo menurut... Menurut gue... Tapi... Actionnya itu juga penuh dengan... Drama gitu. Jadi emang kita di actionnya juga dramatis. Kalo ntar kita nonton filmnya segala macem. Itu bener-bener dramatis. Dan... Bukan hanya gue yang ngerasain. Mungkin Livy juga. Nadia juga. Max juga. The Freeze juga. Jadi emang bener-bener... Penuh dengan... Drama yang... Bener-bener bagi kita tuh emang... Itu sesuatu yang... Harus diperjuangkan lah. Setelah seperti itu. Setiap pukulan kita punya rasa. Setiap... Pukulan kita punya motivasi. Punya... Ya kan? Punya perjuangan disitu. Jadi gak sembarangan pukul kita. Jadi kita bukan sembarangan preman gitu loh. Wah mau pengen kerusuhan. Memen tusuk. Memen bunuh. Enggak. Enggak seperti itu. Enggak. Kita punya sikap. Kita punya etika juga gitu. Dalam... Mempertahankan... Area kita gitu. Seperti itu. Berarti kalau... Kalau... 50%... Berarti setengahnya action... Workshop itu berapa lama nih untuk action sendiri? Wow. Divi nih yang paling banyak nih. Iya. Aku... Aku sendiri kurang lebih... 3 bulanan. Karena... Iya. Scene fightingnya... Terhitung mungkin... Ada lebih dari 10 scene fighting. Untuk Bonnie sendiri. Itu di luar... Sambara. Di luar maco. Jadi... Makanya kita bisa bilang... 50% ini action. Karena memang... Porsinya masing-masing tuh banyak. Fightingnya. Kalau kamu sendiri... Buat... Fighting atau... Martial art itu baru... Disini kah? Terus sebelumnya udah ada basic sih? Kalau bicara basic... Aku sebenarnya masih pemula. Pada saat itu di... Bidang bela diri boxing Muay Thai. Jadi... Belum lama aku belajar boxing Muay Thai. Ketika aku dapat tawaran untuk main di film Bonnie. Langsung fokus... Bela diri untuk kebutuhan filmnya. Karena kan... Bela diri apa kalau di filmnya? Kalau di film itu... Kemarin sih... Jatuhnya lebih ke gaya street fight ya. Jadi... Enggak spesifik di bedang bela diri apa. Tapi... Kebutuhannya street fight lalu untuk film. Jadi aku diajarin bagaimana cara mukul dengan benar untuk kebutuhan kamera. Begitu juga nendangnya. Gimana caranya mukulnya supaya aman untuk lawan main. Karena kan kita semua cuma seolah-olah berkelahi. Aslinya tetap keamanan nomor satu. Iya betul. Dan... Ketika... Latihan untuk... Untuk... Apa namanya film ini? Lebih susah gak dibanding latihan buat... Itu dari... Boxing Muay Thai sendiri kan? Karena udah pernah basicnya. Kalau... Karena ada koreo-koreonya. Iya benar. Sebenarnya kan... Tujuannya tuh beda ya dua-duanya ya. Bela diri aslinya tuh... Memang kita untuk self defense di lapangan. Ada juga kita self defense untuk pertandingan dan sebagainya. Kalau untuk film memang karena kebutuhan udah beda. Jadi kesulitannya beda. Kalau... Kalau aku bicara kesulitannya ketika belajar koreografi di film. Jelas susah. Karena... Karena aku pemula dengan koreografi yang disediakan oleh All Star Team Indonesia. Itu tim action untuk film Bonnie nya. Mereka terhitung punya koreografi yang sulit. Ternyata. Bagi Kak Maco aja yang udah di action lama. Itu sulit ya Kak Maco ya. Iya. Jadi... Aku ngejarnya tuh ngos-ngosan. Karena... Ya... Bisa ditanya dengan fighting directornya. Nanti kalau ketemu. Aku mulai dari minus. Jadi mereka benar-benar... Bukan dari no. Dari minus. Bukan dari minus. Karena aku ngejarnya benar-benar mati-matian. Aku latihan dari jam... 8 pagi sampai 6 sore. Setiap hari. Karena memang ngejarnya... Parah. Dan... Fighting director kita Kak Vandi itu cukup perfectionist orang ya. Banget. Parah. Jadi dia benar-benar... Kalau dia bilang kurang... Ya kita harus ngejar sampai yang dia bilang cukup. Sampai apa yang dia mau. Ulang lagi. Ulang lagi. Betul. Karena emang itu buat kepentingan film dan kamera juga ketika kita sudah dibatas lebih dari maksimal itu lebih baik. Paling nggak kalau nguranginnya sampai di titik maksimal gitu loh. Yang paling... Dia ngejarnya seperti itu. Jadi kita ngerti. Dan emang seperti Lipi bilang, kita koreonya emang gak gampang sih. Maco aja udah sering juga masih. Karena emang... Mungkin... Istilahnya... Gak main-main. Ketika kita mukul orang di sini, di sini ada lagi. Di sini lagi, di sini ada lagi. Di sini ada lagi. Jadi emang... Itu yang buat... Semacam apa ya. Kayak memori kita juga harus kuat. Terus mental kita juga harus kuat. Dan ketika syuting kan... Kita nggak boleh sampai... Makanya kita dibanyain workshop supaya kita pas syuting itu udah aman. Di titik aman. Jadi jangan sampai kita kebanyakan ulang. Karena resikonya di kita juga. Capek. Dan waktunya makin malem makin malem. Nah gitu. Jadi emang... Emang agak ribet kalau untuk film. Ditambah kita perlu dengan drama kan. Jadi bukan hanya... Kayak berantem apa... Kayak biasa muay teh, olahraga biasa gitu kan. Ini beda. Ada emosinya. Ya karena tadi ada maknanya juga nggak? Mas Arya berapa lama persiapannya untuk fighting? Gue terus terang paling sebentar. Karena... Cuma ada waktu berapa? Jadi... Apa... Sebelumnya kan ada film. Di tahun yang nama Yudi itu ketika gue udah kontrak sama film itu. Jadi udah ada... Ada beberapa lah gitu ya. Cuman... Gue tertarik. Tapi akhirnya pertama gue bilang, Gue nothing tulus nih masih Woni nih. Kalau emang dapet... Oke. Kalau nggak dapet nggak masalah. Sampai segitunya gitu. Karena kan... Kasian juga kalau mereka butuh gue... Untuk lama kan. Gue nggak bisa ngasih waktu lo... Sebelum tahun baru. Dan gue kepotong sama liburan sama segala macem. Jadi udah ada semuanya. Terus akhirnya si Yudi... Bilang... Dia akhirnya meeting tetep pengen gue. Nah... Dari situ gue apresiasi terhadap mereka. Mereka sungguh-sungguh nih. Akhirnya ya udah. Kita ngomongin serius yuk gitu. Sempat ketemu. Akhirnya kita ngomongin fightnya seperti apa. Actionnya seperti apa. Nah mulai dari titik itu akhirnya gue... Tertarik. Jadi gue nggak nothing tulus lagi istilahnya. Gue bilang wah... Ini menarik untuk dimainin gitu. Jadi akhirnya... Dibutuhkan ya bener. Jadi... Kemarin dia butuh gue. Sekarang pas gue disitu... Wah gue butuh film ini. Akhirnya. Jadi akhirnya kita sama-sama butuh. Ya udah akhirnya kita kerja enak. Akhirnya... Berapa waktu seminggu lebih sih? Enggak. Enggak. Kayak dua mingguan lah. Cuman intens gue. Wah. Yang tadinya gue cuma bisa ngasih waktu tiga hari dalam seminggu. Akhirnya gue... Enggak nih. Kayaknya kurang. Tapi lu beneran butuh kan mas ya? Sama sekali. Belum ada basic... Belum. Belum. Makanya. Nah akhirnya itu kembali ke resiko gue sebagai actor. Ntar kalo saya nanti gue main terima tapi... Kelihatannya kayak gitu. Iya. Melihat si Livi latihannya kayak gitu. Nah dia kayak gitu. Kayak macam itu. Maksudnya gue cemen sendiri ya. Itu simpelnya ya. Mana bapak lagi yang gak jadikan. Itu simpelnya kan. Terus ditambah mereka tuh membuat film action serius. Dan mereka kan backgroundnya orang action semua kan. Iya. Emang jago semua untuk fighting. Makanya mereka tracknya di sini. Akhirnya ya udah. Kita kerjasama. Domingo itu akhirnya... Lo ngerasa udah cukup menguasai atau... Waktu shooting kayak... Kayaknya masih banyak yang kaku nih waktu itu. Gue serahin sama Fandi. Fandi kan yang sutradara untuk fightingnya kan gitu. Jadi, FAN kalo seandainya emang gue kurang atau segala macam. Lo masih ngerasa kurang. Lo... Apa... Geber aja gitu segala macam. Tapi kan itu proses kan dari... Pertama kan fisik dulu kan segala macam. Abis fisik kan latihan koreo. Ngapalin segala macam. Abis itu baru kita masuk ke karakter kan. Jadi ada prosesnya dan mereka emang... Panjang banget. Mereka emang... Mereka udah pengalaman. Mereka tau treatment sama formulanya seperti apa. Cara menangani orang yang minus seperti apa. Yang 0 seperti apa. Yang udah punya nilai 5 seperti apa. Jadi udah... Udah tau lah. Kita serahkan sama mereka lah. Emang ya Baw Maco serumit itu koreonya di sini? Ya memang agak rumit. Karena... Tim Altstar ini kan... Biap-biap aja rumit ya. Rata-rata ini tim Altstar isinya tuh anak-anak muda. Jadi mereka tuh masih explore gerakan-gerakan baru dan unik. Iya. Jadi... Walaupun gue di sini main jadi anak SMA. Hmm. Cuman karena umur udah agak-agak lewat. Hahaha. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Takut. Kalau udah sama bagiannya lewat gue. Gue udah kelewatan. 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 Gue masih agak lewat gue udah kelewatan. Kelewatan. Kelewatan jauh. Jadi mereka masih explore yang gerakan-gerakan unik. Gerakan-gerakan baru jadi... Jadi gue juga masih menyesuaikan dengan mereka juga. Gitu. Kalau boleh dikasih... Misalnya diceritain contohnya yang buat lo sendiri. Yang ini unik apa? Unik banget nih kalau buat buah film. Ini kayak baru banget buat buah film tuh. Kayak gimana? Ya uniknya dalam film Bonnie ini. Yang pertama... Kita itu kolosal. Seribu dua ratus fighter ya. Total. Seribu dua ratus fighter totalnya. Jadi memang ada beberapa scene yang... Itu isinya tawuran bener-bener kayak real. Jadi yang bener kata Bang Ayo. Kayak film perang ya? Seribu. Wah lu ngerat serem deh loh. Itu memori tuh. Kenapa lu takut nonton? Bener-bener. Ngeri. Tapi iya si detail kan rome banget tawuran itu. Tapi itu... Berarti seribu dua ratus. Seribu dua ratus orang totalnya. Jadi bener-bener kita harus memori kita tuh bener... Salah dikit. Pokoknya kita kayaknya kena nih. Kena pukul beneran. Kena pukul beneran. Kena pukul beneran. Iya. Resiko itu ada. Pasti. Pasti ada. Oke. Siapa yang kena pukul beneran? Oh. Dapat Livi. Pasti jagoannya. Gue. Paling sering kena pukul sama siapa? Soalnya ada sih nama Max Mettimo juga kan? Enggak sih. Kalau aku pernah jadi kena pukul. Itu di hampir last day. Kena pukul di area mata sini. Jadi sebenernya jatuhnya human error aja. Aku berantem dengan fighter yang beliau juga sebenernya jam terbangnya udah tinggi. Akunya aja jam terbangnya kurang. Kurang terbang. Kurang tinggi terbangnya. Kurang tinggi. Dia takut ketinggiannya. Iya. Jadi kita kayaknya miskom di situ. Terus ya human error. Aku kena pukul. Terus ya udah akhirnya kaget. Karena itu bener-bener pertama kalinya. Eksiden yang menurut aku aku kira. Akan jauh dengan hal demikian. Padahal kalau dipikir-pikir udah jelas main action. Gitu kan. Pasti kan kena pukul tuh chance-nya gede banget. Gitu kan. Cuman kalau misalnya sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah gak pernah sih kepukulan separah itu. Paling. Lebam-lebamnya tanpa alasan kadang tuh. Kok nih lembab ya? Gak tau nih. Kok bisa gitu sama alasan? Karena latihannya. Kadang-kadang gak kerasa ya. Tiba-tiba udah lebam dimana. Udah luka dimana. Balasan abis tekuin. Make up efeknya real banget. Gitu. Gituin. Gituin. Eh bagus banget ini makeupnya. Ini beneran loh. Oh ya. Ape lebam gitu. Kan karena efeknya kalau dia dipukul kan bengkak dulu kan langsung. Mas Koko langsung gitu. Livi. Bagus makeupnya Livi. Mas Koko. Gak denger ya. Emang saya ketonjong. Tiba-tiba kenceng banget ya kepukulnya. Iya. Karena gak pernah kepukul juga. Jadi kan badan kan responnya akan setol yang baru kan mungkin berlebihan kan. Untungnya cuma di sekitar sini matanya aman. Gak ada untung sih sebenernya. Gak ada untung. Tapi ketika kalian itu pertama kena, terus kemudian juga emang emang semua gak dimpersekutin buat kepukul bener kan. Satu langsung break.. langsung gimana.. Iya. Langsung-langsung sempet-sempet break sebentar. Tunggu-tunggu. Pasti. Limbung nih limbung. Masih rasanya senut-senut atau pusing? Senut-senut sih. Oh ya. Nyut-nyut ya? Iya, kaget aku. Aku lebih kekaget. Jadi kan mungkin orang nanti, Livi nangis gitu kan. Nangisnya, kepukul kenapa? Sakit banget. Iya sakit pasti, cuman aku lebih kekaget. Kayak, oh gini ya? Kepukul gini rasanya. Lagi gak? Lagi gak? Enggak lah. Jangan lah. Seolah-olah gitu sih, kadang-kadang kita tuh pas kita di luar take, kita emang kadang-kadang antisipasi maksudnya, nih kalau kena bahaya juga nih. Cuman ketika kita udah turun action, kita lupa tuh semua tuh. Adrenalin. Adrenalin, karakter masuk, segala macem. Dan kita kan punya harisma masing-masing untuk melakukan action itu kan. Jadi udah lupa semua gitu. Cuman aku sih mikir aja kalau si Livi, Livi kan action-nya banyak banget ini anak-an. Dia peran utama kan. Aku bilang, ini anak pasti suatu saat kena. Karena banyak banget action-nya. Oh jadi didoain ya? Ternyata doa orang tua. Kayaknya pasti jatuh di saat-saat ini. Kayaknya tinggal nunggu waktu aja. Soalnya bener-bener. Nah gitu loh, last day lagi ya maksudnya. Maksudnya ada pikirnya. Alhamdulillah. Ya udah ngarep-ngarep ya. Kenan juga. Karena fight-nya banyak banget deh koreonya. Banyak sekali gitu. Dan kalau sebet cedera, efek dari latihan kah? Efek dari syuting? Ya efek dari latihan. Sama pernah sih kena kebentur. Jadi salah gue juga. Jadi aturan gue nangkis, gue mukul. Jadi sama-sama mukul. Gitu. Aduh sakit banget tuh rasanya udah. Di bagaimana tuh yang? Bagian sini pergelangan. Terus sampai ke fisioterapi? Sampai. Oh iya itu. Itu berikutnya nih yang. Gue yang pas liburan aja kan. Sebelum liburan sempat latihan kan. Dan dikasih video. Pas liburan gue latihan. Karena gue nggak mau. Ntar ketika gue latihan lagi gue dari nol lagi gitu. Jadi udah mulai latihan. Pas gue latihan. Gue mukul tembok lah sini lepet. Gila. Baru latihan nih. Tiba-tiba. Pas gue mukul terus. Kok darah netes di karpet. Karpet kamar rata. Lah. Ini udah segitu. Itu mukul tembok emang sengaja apa nggak? Nggak sengaja. Jadi gue latihan. Gue pikir tembok biasa. Ya itu mungkin karena emang kita adrenalin ya. Maksudnya kita pengen latihan sungguh-sungguh. Sampai nggak kerasa. Sampai luka seperti itu. Nah kedua yang pas udah terakhir syuting. Udah mungkin karena udah semua kita lakuin. Dan akhirnya sempat ke fisioterapi. Karena terakhir kita pas pulang tuh pulang jam 6 pagi. Udah pagi. Terus tiba-tiba pas di mobil. Kok ini nggak bisa gerak sebelah kanan. Bahu. Kenapa nih gila. Pas mau ngambil. Kok nggak enak banget tuh nggak. Wah dengerin. Kaku. Kaku banget. Terus udah akhirnya sorenya ke fisioterapi. Pas dicek segala macem. Ya kata mereka. Overuse. Lagi ngapain. Lagi minum film action. Lagi jadi jagoan pak. Lagi jadi jagoan pak. Lagi jadi jagoan. Walaupun kita sering olahraga. What's up. Planks segala macem. Sepeda. Tapi otot yang dipakai itu beda. Dan ketika dipakai. Kebanyakan. Gitu jadi. Tapi nggak nggak. Maksudnya nggak berkepanjangan kan. Nggak nggak. Udah. Gila ya cuman. Kacau nih film action. Pengalaman pertama banget sih. Sampai cedera kayak gitu buat. Buat lo mas. Pertama banget. Karena kan sebelumnya ada dua film action. Nggak. Action yang. Dibanding ini jauh. Jauh banget. Bumi dan langit. Nggak se-fisikal ini. Nggak se-fisikal itu. Nggak se-fisikal itu. Jauh. Ini bener-bener. Dibilang pure film action. Ya ini lah. Drama action seperti ini. Gitu. Bayangin gue tuh dari. Shooting pertama. Gue sempet komplainnya. Tanya sama Fandi deh. Sempet komplain. Karena gue pikir. Gila ngapain kita shooting sampai malam. Karena gue mikirin kan. Gue mikirin fisik gue. Ntar kan besok kita sampai pagi lagi. Lama-lama. Gue nggak bisa protes. Karena emang gue perlu juga. Sampai paginya. Mana sekarang. Mana next scene. Next scene. Udah mulai kesempatan. Lama-lama akhirnya. Nyeklek akhirnya. Kalau mau mau acu juga. Sempet ada kepukul. Atau mungkin. Cedera nggak? Ya mau kalau mau. Alhamdulillah. Dia pukul orang. Atau nyanyian. Dia pukul orang. Enggak sih. Alhamdulillah. Disini gue. Aman-aman aja sih. Nggak ada cedera. Ya. Bengkak-bengkak tipis lah. Kalau bengkak-bengkak tipis lah. Kenapa sih. Abis dipakai. Tiba-tiba dilebam gitu. Tiba-tiba. Ya kalau bengkak segala macam itu kan. Kadang-kadang kita kalau sudah fight. Itu adrenalin kan. Nggak bakal berasa. Kayak gue ada satu adegan. Yang jatuh. Mesti kayak setengah satu ke lantai. Itu nggak berasa. Tapi setelah udah dingin badan. Iya. Kok ini agak sakit ya. Iya betul. Efek samping. Iya. Kalau lu. Berarti banyak. Ini sama Reza Hilman. Sama Reza. Kalau sama Livi. Banyak. Atau cuma sekali. Banyak nggak ya. Nah. Ntar kita kelebaran. Iya betul. Keseruan ya kan. Udah mulai kepancing soalnya. Mulai kepancing. Oke. Livi. Tapi. Kalau fightingnya tadi sebanyak itu. Buat seorang Boni. Dramanya itu. Sedalam apa. Kalau selain drama keluarganya tadi. Nah. Bayangin nggak jadi Boni. Udah fighting scene-nya banyak. Dramanya juga berat. Karena. Dia itu. Tumbuh dengan konflik keluarga yang. Bisa dibilang. Nggak umum ya. Tapi aku nggak tau kalau banyak yang relate. Tapi. Ya. Bayangin aja. Remaja perempuan mana. Yang suka berantem. Yang dia nggak takut ada orang lagi tawuran. Terus dia samperin. Se keras itu hidupnya. Jadi. Jadi memang karakter yang dibuild di Boni ini. Bisa dibilang. Agak. Agak. Agak jarang gitu loh. Dan. Dan diharapkan menjadi salah satu contoh. Atau bisa menjadi role model untuk. Remaja-maja perempuan di luar sana. Untuk bisa. Seberani itu aja. Setidaknya. Punya kesadaran kalau kita sebagai perempuan. Harus mampu bersuara minimal. Terhadap diri sendiri gitu loh. Itu sih. Tapi kalau sisi. Si perempuannya Boni. Di pilihan kan ya. Karena kan. Biar gimana pun adalah perempuan. Mungkin juga ada. Ada sisi dia. Apa. Lemahnya. Cengengnya. Itu juga ada nggak. Di sini. Ada di filmnya ada. Coba deh. Ntar masukkan. Manisyawi ya. Pasti ada ya. Iya. Sangat dirahasiakan ya. Kalau. Kalau. Bonding sama. Mas Aryo Al gimana. Bonding sebagai bapak sama anak. Sejauh apa. Sesulit apa. Aku. Hitungannya sebagai. Aktor baru. Di industri ini. Om Aryo. Begitu juga Kak Maco. Dan kes-kes yang lain. Itu. Sangat merangkul. Mereka. Banyak. Memberi aku masukan. Jadi. Memang. Karena sebelum syuting. Kita ada proses workshop. Proses reading. Disanalah. Sebenarnya. Wadah kita juga. Untuk. Membangun chemistry duluan. Sebenarnya. Jadi memang. Kemisinya udah dibuild. Jauh sebelum kita syuting. Gitu sih. Kalau Mas Aryo gimana. Biar dapat. Bapak sama anak sama. Latihan baru mungkin. Atau ngapain. Workshop. Workshop itu udah paling penting. Buat. Buat nge-build semua chemistry. Karena kan. Kita keluarga ya. Bukan hanya sebatas teman. Atau sebatas. Keluarga yang. Yang jauh gitu. Ini deket banget. Bapak sama anak. Gitu loh. Dan itu yang bener-bener kita jaga sama Nadila. Kita kerjasama. Bahkan sampai. Kalau sekandai kita nggak lagi syuting. Kita lagi nongkrong segala macem. Itu kita bener-bener bangun juga. Suasananya. Karena. Kalau menurut gue. Gue sebagai aktor. Apa yang kita bawa di backstage itu. Itu ntar yang akan kita bawa ke kamera. Gitu loh. Pas produksi. Suasananya. Suasananya jadi udah kebangun gitu. Di meja makan. Ntar kita ngapain. Ya kan. Di ruang TV. Ntar kita ngapain. Di rumah ngapain. Jadi seperti itu. Kalau. Kalau. Buat. Bang Mocop. Ini. Berarti film. Yang punya karakter pertama. Ya. Untuk mendapatkan karakter ya. Baru di film ini. Oke. Susahan acting apa berantem nih bang? Apa? Susahan acting apa berantem? Acting sama action ya. Drama sama action. Sebenernya sama-sama susah sih. Oke. Karena bener kata bang Aryo. Mau action. Mau drama. Semua itu kan. Berarti harus pakai rasa. Nah. Gue dapet reading pas. Untuk drama juga. Setengah mati juga. Karena pakai rasa ya. Biasanya pukulan nih. Iya. Pas drama. Sama coach acting kita. Bang Herman rasa tuh. Rasanya lagi co. Oke. Rasa. Rasa. Kayak gitu. Kalau. Kalau maco ini berarti. Apakah ada kebanyakan. Temperament kamar gitu. Atau. Seperti apa. Yang sulitnya nih. Sebenernya lebih pendiem aja sih. Di sekolah juga lebih pendiem. Oh dia pendiem kata? Pendiem aja. Cuman. Diam-diam tiba-tiba berantem. Tiba-tiba berantem. Diam-diam ngegerakin orang. Diam-diam bau masa. Dan buat lu berarti yang susah apa ya. Kalau buat di meranian macho ini. Pribadi buat gua sih lebih. Lebih susah tuh dapetin rasa pas drama sih. Karena gua. Buat gua juga baru lah di drama ini. Jadi gua bener-bener banyak belajar sama coach acting. Gimana caranya mendalami peran. Gimana rasanya tuh. Gimana sih supaya natural. Susah kan. Ya. Berarti pak. Pake coach acting tadi ya. Pake coach-nya. Oke. Oh. Dan lama gak lu. Kalo apa. Butuh waktu gitu gak sih. Kayak lu sendirian. Latihan acting. Kan kalo acting udah sering tuh. Lumayan sih kayaknya. Di rumah-rumah kayak ngafalin kayak. Dikaca. Wah. Jadi-jadi-jadi. Sebenernya banyak masukan juga sih. Kalo kayak. Untuk acting. Suru ngaco. Atau-atu gimana. Tapi takutnya nanti gak natural. Karena sebenernya. Kita. Bukan mau acting. Tapi. Yang keluar tuh rasanya. Iya. Oke. Tapi kalo buat. Maco yang di film dengan maco yang asli. Bedanya apa? Yang beda signifikan banget. Maco di film boni. Tukang berantem. Maco yang asli. Oh. Wai. Wai. Mas guy. Tapi bener sih. Kalo maco bilang tadi. Sama. Gue juga. Setiap film itu akan menjadi satu pembelajaran bagi gue juga. Jadi gue gak. Walaupun gue udah punya pengalaman main film gitu. Tapi. Tetep. Film itu akan. Selalu menjadi. Pembelajaran bagi gue lagi gitu loh. Nah. Seperti. Maco bilang tadi. Kita emang. Supaya tidak. Terlihat acting gimana caranya kita hidup di dalam script. Hmm. Jadi kita anggap script itu adalah kehidupan kita. Emang gak bakal sama. Plek-lek kita rasain. tapi yang paling terdekat paling enggak itu yang paling kita jaga dan kebetulan juga ini memang film ini uniknya kan bahasa kita disini agak beda ya bahasanya ya bahasanya sastra gitu loh agak-agak sastra, agak tinggi lah tinggi ya, tinggi bahasa ya, itu baku ya baku, dan kita emang tidak mau merubah itu dan emang sutradara maunya seperti itu dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang menarik bagi kita karena kalau gue lihat pengalaman, gue pernah nonton Romeo and Juliet yang dimainkan sama Leonardo Caprio itu Shakespeare kan Shakespeare kan bahasanya bagus banget, bahasa cintanya kan jadi mereka mendialogkan itu tapi dengan pas mereka ABG tapi bahasanya seperti itu, puitis gitu loh wah keren banget nah itu yang akan ada di film Bonnie ini ada alasan ya, kenapa penggunaan bahasanya karena si Pak Dadung sebagai sutradara dia suka bahasa seperti itu dan dia mau konsep ceritanya film Bonnie itu seperti itu dialognya jadi kita gak ada yang dirubah kita nanya, ini boleh dirubah gak? gue pertama awalnya dia bilang, Pak ini script gimana? kok bahasanya seperti ini? gak bisa bahasanya itu segala macam Nadia juga nanya seperti itu enggak, kita emang seperti itu gitu jadi plek-keti-plek harus seperti itu kenapa dijelasin dengan dia? oh pas kita ngerti, wah keren, oke terangkat jadi seperti itu itu uniknya oke, oke kalau buat Bang Mocok kan fighting udah hari-hari ya ini kan kalau buat Mas Ado sama Livi Livi tadi ada basicnya boxing tapi setelah film ini jadi kebawah gak? jadi makin rutin gak ini latihan-latian martial art? hmm, kalau aku pada akhirnya memang meneruskan belajarnya lah masa diudahirkan? dan masih di boxing? masih belajar di boxing Muay Thai pun di kebutuhan filmnya juga aku masih latihan karena jatuhnya kan itu skill yang udah aku mulai jadi aku terusin lah belajarnya dan kalau akhirnya nanti dicap sebagai aktris action nextnya dapat action lagi? sebenarnya aku tidak mau mengkotakannya tapi kalau misalnya awalnya dikenal dengan begitu gak masalah cuma aku membuka diri untuk menjadi aktor semua genre kalau Mas Ado akhirnya kebawah akan jadi latihan terus? kayaknya untuk kebawahnya film aja deh akhirnya sampai rumah jadi sempat sih jaman dulu karena memang kita lagi menikmati fightnya sama Fandi wah Farn kayaknya sayang nih kalau sananya setelah film gue berhenti iya bang dateng-dateng aja buat latihan oke semangat semangatnya pasti itu doang pas selesai film setelah tau rasanya ya habis jadi videoterapi tapi sebenarnya pengen pengen cuman mungkin ya udah gak se kalau Livi mungkin kan masih emang umur-umurnya lah wah segala macem gitu loh cuman ya itu paling gak memori-memori itu masih ada lah seandainya kita main action lagi pasti karena emang gue gue sebenarnya bukan kemarin dibilang sama Fandi cepet bukan karena emang secara fight jago bukan gue cepet ngapalin koreo orangnya jadi koreo apa segala macem karena gue suka drama musikal kalau ada apa dance atau acting atau segala macem itu gue cepet suka menghapalin itu gue gue lebih suka menghapal tapi kalau untuk dirutinin kayaknya belum sanggup ya hahaha gak nyanyi gak nyanyi ntar aja kalau ada budgetnya lagi hahaha jujur jujur baru kalau mama coba akhirnya jadi ketagihan acting nih ntar disini nih kayak ah kayak mau jadi acting aja aku tidak mau jadi acting nih ya kalau gue sih lebih yang ada gue sih ikat hahaha tapi seru gimana pengalaman acting itu seru sih seru banyak banget lah pelajaran baru buat gue ini film ke? kalau buat kalau dapat karakter baru ini gue cuma kan biasanya itu fighter kan serang iya hahaha biasanya kalau di naskah mungkin tukang puluh satu gitu hahaha fighting satu tapi koreanya dia sama Reza keren banget kalau gue sih itu salah satu itu salah satu itu salah satu untuk di anak mudanya ya mereka dia sama Reza itu keren kalau gue dan disini kan kita bukan bukan bertiga ya yang main ada Nadila, ada Max Metino ada The Freeze segala macem itu bener-bener mereka juga orang fight yang sangat wow keren dan yang spesial lagi si Max Metino disini justru dia dramanya sangat kuat disini dan dia jadi anak buah gue anak buah gue yang dia jago fighter padahal tapi dia anak buah gue gue padahal gak bukan dasar dari fight gitu jadi emang tawangkan ini PHI ini emang ngebalik Ario yang biasanya drama dikuatin di fight si Max yang biasanya fight dikuatin di drama gitu keren tapi menantang semua aktor jadi pemain kita nantang ya oke sekarang ini closing dari kalian bertiga ketika nanti filmnya tayang kapan tayang ya? tanggal 29 29 Februari ketika tayang 29 Februari nanti apa nih yang akan didapat sama penonton Indonesia ketika nonton film Bonnie dari Livi dulu pasti ya mungkin sudah banyak yang merindukan film genre action iya semoga siapapun nanti yang sudah menonton terhibur mendapatkan pesan-pesan moral yang disampaikan dan juga jangan lupa ajak temennya kalau memang bagus film yang menurut kalian kalau ada yang kurang mention aja langsung ke film Bonnie aku nih kalau kalau aku pribadi aku minta bukan mungkin maksudnya kita butuh kerjasama maksudnya kita sebagai pemain, sines, segala macem sama penonton gitu karena apa yang kita buat ini benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati dan banyak banget message yang menurut aku perlu disampaikan ke jaman-jaman sekarang mempunyai anak muda atau anak yang udah dewasa gitu karena ini benar-benar perjuangan untuk melawan penindasan gitu ketidakadilan ketidaksetaraan maksudnya kita disini memberi memberi ajaran bukan ajaran maksudnya memberi contoh sharing bahwa jangan sampai kita kompromi dengan hal-hal seperti itu ngerti gak? nah ketika kita punya dasar masih anak muda punya dasar seperti itu oh lu ngelanggar hukum oh tuh waduh biasa itu bahaya itu bahaya itu generasi penerus ya kalau sananya bangsa punya generasi penerus seperti itu itu bahaya nah itulah message datang ke bioskop dan mudah-mudahan film ini bisa istilahnya membuat seimbang lah emang sekarang horror lagi kuat ya kan apa sananya kalau sananya kita juga bisa membuat film action segala macem jadi kita butuh kerjasama untuk temen-temen untuk paling gak datang ke bioskop aja dulu ke bioskop dulu datang kita jamin kalian keluar dari bioskop langsung tapi nangis tapi nangis tapi nangis tapi nangis tapi nangis nangis oke dari bang Waco pokoknya ini film boning harus ditonton ajak saudara ajak teman tapi ingat satu jangan tawuran iya disclaimer oh iya itu dia berarti ditonton dinikmati adeganya jangan ditiru sembarangan ya ambil positifnya aja seperti kita bilang tadi kita berantem itu bukan untuk membuat kerusuhan bukan kita itu buat menjaga semua agar semuanya tidak ada ketimpangan lah seperti itu itu dia oke buat teman-teman tribuners jangan lupa nonton film boning tanggal 29 Februari 2024 di bioskop ditontonnya di bioskop jangan di rekam jangan di nonton di sosial media atau di website-website ilegal dukung film Indonesia dan thank you udah nonton si paling seleb makasih buat case boning udah memberikan di tribuners.com dan buat tribuners jangan lupa nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax